Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Ikhwani rahimakumullah Saat ini kita berada pada bulan suki Ramadan Adalah bulan yang sangat mulia Bulan yang sangat dicintai oleh Allah Bulan yang sangat banyak keberkahannya Bahkan dikatakan syahrul Ramadan Syahrul Quran Bulan suki Ramadan itu Adalah bulan diturunkannya Al-Quran Karena itu kita perlu Untuk memperdalam ilmu Al-Quran Yang saya maksud ilmu Al-Quran disini Bukan sekedar baca Kita memang dianjurkan Bulan suki Ramadan itu ada pembacaan Al-Quran Yang dalam bahasa kita tidak ada rusul Quran Mudah rosah Itu satu membaca satu mendengarkan Itu sangat baik Tapi sebenarnya ada yang lebih baik daripada itu Apa? Itu mengerti Apa yang kita baca Kadang-kadang ya Ikhwan Kita ini membaca Al-Quran Tanpa mengerti Menurut para ulama Orang membaca Al-Quran tanpa mengerti itu dapat pahala Tapi akan lebih afdal Lebih mulia Kalau orang itu baca Al-Quran dengan mengerti artinya Maka perlulah Di kalangit kita ini Kalau sudah musim Ramadan Ayo mengaji misalnya tafsir Atau ulumul Quran Apalagi kita menjaga Al-Quran zaman sekarang ini sangat penting Kenapa? Karena ada sebagian orang-orang itu yang Tiba-tiba dengan Sangat nista Mereka mengingkari keaslian dan kemurnian Al-Quran Ini bahaya Memang kadang-kadang Al-Quran itu diterima Maksudnya diterima mereka mengatakan Kitab suci kami adalah Al-Quran Cuman masalahnya di dalam kitab suci itu Menurut sebagian orang khususnya Kalangan liberal itu mengatakan Al-Quran yang sudah ada pada kita itu Enggak semuanya bisa diamalkan Karena sudah ada yang Tidak relevan dikatakan Untuk diamalkan zaman sekarang Sudah ketinggalan zaman Ada orang semacam demikian ini Atau kelompok semacam demikian ini Kita umat Islam berbeda Kita umat Islam itu yakin 100% Bahwa Al-Quran yang diturunkan Oleh Allah Melewati Malika Jibril Al-Islam Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu dalam peristiwa nuzul Al-Quran Yang ada pada bulan suci Ramadan Ini semua otentik Ini adalah murni Ini adalah kitab pegangan umat Islam Jadi kalau ada orang Yang mengatakan Bahwa hukum-hukum Al-Quran Sudah tidak relevan diterapkan Pada saat sekarang Ini berarti Pemikirannya sudah mundur Ini sama dengan orang-orang jahili Ya di masa lampau Ya ikhwan Kita sebagai umat Islam Itu sebenarnya dituntut Untuk menyesuaikan diri Dengan aturan Al-Quran Bukan Al-Quran Ditarik-tarik Agar sesuai dengan kepentingan kita Sebagai hamba Allah Tidak begitu Kita harus ingat bahwa Al-Quran itu Firman Allah Galamullah Dan itu Allah SWT yang mengatakan Dan pasti Allah SWT sangat tahu Dan kalau Allah berfirman Dan Allah yang menciptakan Dunia dan seisinya Juga menciptakan manusia Tentu ada rahasia Di dalam diri manusia Ada kelebihan dan ada kekurangan Maka kelebihan dan kekurangan manusia itu Sudah ada standarnya Yaitu standar Al-Quran Jadi Kalau kita kepingin sempurna Dalam pandangan Allah SWT Bukan ayat-ayat Al-Quran Yang itu adalah firman Allah Kita tarik-tarik untuk kepentingan Harus sesuai dengan Saya yang hidup di zaman sekarang Ini sangat salah Tapi yang benar bagaimana kita Merujuk Kepada Al-Quran itu Sebagai kitab pedoman Karena itu Pada bulan suci Ramadan Yang sangat mulia ini Ayo kita pelajari Satu persatu Setelah kita baca Kita Ingin tahu Artinya bagaimana Tentu kita Harus Berinteraksi dengan orang-orang yang faham Bagaimana cara baca yang benar Mudah menerjemahkan Al-Quran Dengan benar Juga ada Tafsirul Quran Dengan benar Setelah itu Kita praktekkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Itu yang dituntut Dari setiap umat Islam Sehingga dikatakan Kalau ada orang bertanya Apa kitab suci mu? Maka dijawab Al-Quran Maksudnya kitab suci Adalah kitab yang harus Ditaati Diikuti Diteladani Dan dipraktekkan Dalam kehidupan Sehari-hari Para ulama Al-Husnawal Jamaah Sudah Banyak mengupas Tentang isi Al-Quran Di dalam kitab-kitab Tafsir Muali tafsir yang besar-besar Sampai tafsir yang sederhana Kadang-kadang kita menemukan Tafsir yang sifatnya tematik Tapi ada juga Tafsir yang benar Betul-betul besar Kitabnya Ini semua Karya ulama Dengan keilmuan mereka Dengan istiat mereka Berusaha Untuk Memudahkan Umat Islam Bagaimana caranya Agar paham Isi Al-Quran Sekaligus Bagaimana cara Untuk mengamalkan Isi Al-Quran Nabi S.A.W. juga Berwasiat Tarok tufikum Amroini Ma intamasaktum Bihma Lantadilu Mimbak Di abadah Kitab Allah Wasunneti Dalam riwayat lain Digatakan Kitab Allah Wa'idrotu Ahli Beidi Yang artinya Aku tinggalkan Pada kalian Itu dua perkara Bila mana Kalian berpegang Teguh Dengan Dua perkara ini Niscaya Kalian akan Tidak tersesat Setelah Aku tiada Jadi Kalau kita Berpegang Teguh Dengan Dua perkara Tinggalan Nabi ini Insya Allah Kita tidak akan Tersesat Setelah Nabi wafat Yaitu zaman-zaman Kita ini Apa Kedua tinggalan Dari Nabi S.A.W. Beliau mengatakan Kitab Allah Yaitu Al-Quran Wasunnati Dan hadis-hadis Nabi Atau ajaran Nabi S.A.W. Dalam riwayat lain Adalah Idroh Ahlul Bait Yaitu Para ulama-ulama Yang Berasal dari Ahlu Baitin Nabi S.A.W. Juga Sebagai Pedoman Yang membimbing Umat Islam Tapi dalam bab ini Saya akan bicara tentang Tinggalan Nabi Terkait dengan Al-Quran Umat Islam Bila mana Masih mau Merujuk Kepada Tinggalan Nabi Yaitu Al-Quran Insya Allah akan selamat Dan ini adalah Kemajuan Semakin orang itu Dekat dengan Al-Quran Maka dia akan Menjadi maju Maksudnya maju Adalah dekat dengan Allah S.W.T Tapi Kalau umat Islam Sudah Mulai meninggalkan Al-Quran Enggan dengan Al-Quran Tidak mau mempelajari Apalagi mengamalkannya Apalagi ingkar Sampai mengatakan Bahwa Ayat-ayat Al-Quran Sudah tidak relevan Untuk diamalkan Zaman ini Ini termasuk adalah Kemunduran yang Sangat Mengkhawatirkan Dan itulah Saatnya Hancur umat Islam Tadkala Umat Islam Berani meninggalkan Firman Allah Atau Al-Quran Tapi Tadkala umat Islam itu Merujuk kepada Al-Quran Insya Allah Akan dijaga oleh Allah S.W.T Mulai kesatuan Umat Islam Keberhasilan Umat Islam Tingginya Marwah Umat Islam Segala macam Hal-hal yang terkait Dengan kehebatan Umat Islam Ini akan Jaya dan Lestari Bila mana Umat Islam Mau merujuk kepada Kitab sucinya Ya ikhwan Kadang-kadang aneh Orang di luar Islam Atau agama Di luar Islam Mereka mempunyai Kitab suci Mereka berpegang Toko dengan Kitab sucinya Tapi kalau ada Orang Islam Dikatakan Eh Kitab suci mau apa Al-Quran Ayo kita rujuk Enggak ah Ini sudah Tidak relevan Kan aneh namanya Kalau kita katakan Ya kalau sudah Kamu mengatakan Tidak relevan Pindah aja agama Enggak usah mengatakan Ini kitab suci Karena kamu sudah mengatakan Tidak relevan Itu biasanya Orang-orang liberal Yang Punya keikinan Seperti itu Ya pindah aja Om kamu gak Yakin dengan kitab sucimu Tapi mereka gak mau Nah ini Sering kali terjadi Yaitu Ada pembusukan Terhadap Islam Dengan cara Apa Meragukan Kehebatan Kemurnian Keaslian Keotentikan Al-Quran Sebagai kitab suci Umat Islam Ini bahaya ini Ini saya mengajak Kepada Diri saya sendiri Dan juga Andai tolan saya Umat Islam pada umumnya Ayo kita yakini Bahwa Al-Quran Sebagai firman Allah Dan ini Tiada lain Bila mana ada Permasalahan Di kalangan Umat Islam Maka Solusi Robbani Yang terbaik Yaitu Merujuk kepada Al-Quran Sebagai kitab suci Umat Islam Sekali lagi Orang yang berpegang teguh Kepada Al-Quran Di dalam Kehidupannya Tentu di dalam Bab ini Masuk juga Wilayah hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallamah Sunnah sunnah rasulullah Sallallahu alaihi wasallamah Maka itu dikatakan Sebagai Solusi Robbani Dan tentu Allah akan Membuka pintu Solusi yang terbaik Bagi umat Islam Sekali lagi Bila mana Umat Islam Mau merujuk kepada Kitab suci Ya ikhwan Apa yang saya sampaikan ini Dalam rangka Kita memakmurkan Bulan suci Ramadan Yaitu dikatakan Syahrul Ramadan Syahrul Quran Bulan suci Ramadan Adalah bulannya Al-Quran Ini sudah tepat Bila mana kita Segala sesuatu Yang kita lakukan Berbingkai Al-Quran Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Ada manfaatnya Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Hadha maa akululakum Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!